Hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia bagaimana kabar kawan-kawan semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan dan tentunya ini spesial Idul Fitri yang juga di request tentunya dari sahabat pecinta catur melalui kolom komentar di mana ia mengatakan seperti ini minal Aydin wal faijin request dong GM yang muslim mumpung lagi hari raya Idul Fitri ini tetapi sebelum itu catur talk Indonesia mengucapkan selamat merayakan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah mohon maaf lahir dan batin sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang mau meminta maaf dan sebaik-baiknya orang yang meminta maaf adalah mereka yang berlapang mendadami maafkan dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada anda teman-teman permainan yang cukup menarik dari Grandmaster Indonesia dan juga tentunya seorang muslim yang cukup berprestasi yaitu Grandmaster Susanto Megaranto disini saat menghadapi top Grandmaster dunia juga yaitu Sergei Kerjakin dan pada event yang cukup bergensi video World Cup pada tahun 2019 teman-teman dan memang saya sudah pernah membuat video ini dua tahun sebelumnya tetapi tentunya masih kurang kompleks dan juga masih cukup sederhana dan disini saya mencoba memperbaiki dan juga mengupdate lebih baik lagi teman-teman dan untuk itu langsung saja kita simak di catur to Indonesia baiklah teman-teman disini Susanto Megaranto memulangkan dengan pion ke D4 dibalas kuda KF6 pion ke C4 pion ke G6 dan pion ke G3 dengan mempersiapkan fion satu gajah ke depan dan ini dinamakan dengan pembukaan katalan gajah ke B4 skak disini langsung mengambil tempo skak gajah menutup sehingga gajah mundur ke E7 dimana ke depan tempo skak dan gajah tidak diterima pertukaran yaitu ke E7 supaya ke depan juga segalegus mempersiapkan rokade gajah ke G2 saat ini lalu D5 dilanjutkan dengan kuda ke F3 mempersiapkan juga rokade dari putih hitam rokade begitu pun dari putih Susanto Megaranto dilanjutkan permain dengan kuda B ke D7 menteri ke C2 saat ini pion ke C6 dan gajah ke F4 yaitu ke depan baru mensupport pion apabila pion terlebih dahulu maju tentunya maka jelas akses gajah sudah terhalang hitam melanjutkan dengan B6 mempersiapkan fian satu gajah juga ke depan kuda ke C3 maka disini pion D memukul pion C kuda ke D2 langsung selain juga membuka gajah mengancam pion juga mengancam benteng ke depan disini juga kuda mengancam pion dilanjutkan dengan kuda ke D5 maka kuda juga langsung memukul pion hitam juga langsung melanjutkan dengan kuda memukul gajah maka pion menerima inilah yang diharapkan oleh Sergei Kerjakin yaitu dengan pion bertumpuk tetapi yang diharapkan Susanto Megaranto mengapa memberikan gajah sebelumnya yaitu membuka file G kemungkinan di masa depan cukup berpotensi bagi putih dilanjutkan dengan gajah ke B7 saat ini maka pion ke A4 teman teman benteng ke C8 dilanjutkan dan benteng ke D1 menteri ke C7 yaitu mengancam pion sehingga simpel E3 maka benteng F ke D8 dilanjutkan dengan benteng A ke C1 saat ini kuda ke F6 dan kuda ke E5 dimana mempersolid juga menempatkan kuda di sentral dan sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana hitam untuk melanjutkan permainan ini dilanjutkan C5 teman teman cukup penting yaitu juga menawarkan pertukaran dan juga segaligus memberikan perlindungan terhadap pion teman teman sebelumnya apabila dicoba langkah seluruh sebagai sampel yaitu dengan pion ke H6 misalkan maka jelas kuda akan ke B5 mengancam menteri dan lihat bagaimana untuk melindungi yaitu tentu untuk memajukan pion dan tidak mungkin dicoba menerima pengorbanan ini karena apa menteri akan memukul menteri benteng menerima benteng memukul benteng kita lihat mengancam gajah gajah menukarkan gajah raja memukul kembali disini mengancam sehingga kuda untuk melindungi gajah juga mengancam benteng maka benteng memukul pion jelas disini bahwa putih unggul kualitas oke teman teman untuk itulah kita kembali sehingga di dalam posisi ini dipilih yaitu dengan pion ke C5 maka dilanjutkan gajah memukul gajah menteri menerima gajah dan pion D memukul pion C benteng terlebih dahulu memukul benteng tempoh skak benteng memukul kembali lalu benteng memukul pion dilanjutkan dengan menteri ke D3 saat ini dan benteng ke C8 dimana bermaneuver ke depan mengancam menteri juga tentunya mengancam benteng sehingga menteri langsung menghindar ke E2 lalu G6 tentunya cukup penting langkah propelaktif dimana di masa depan cukup berguna untuk menyelamatkan raja menghindari ada skakmat di baris ke D8 pion GH3 saat ini tentunya cukup penting mengontrol betak penting G4 supaya kuda ke depan tidak dapat menempati betak ini memang saat ini masih dikontrol kuda tetapi rencana dari Susanto Magaranto untuk dapat kuda ini aktif ke depan dilanjutkan pion GA6 dan Susanto Magaranto menteri ke F3 menawarkan menteri sehingga hitam menerima maka kuda memukul kembali dan kita lihat inilah pentingnya langkah pion sebelumnya saat ini sudah mengontrol betak penting G4 raja ke F8 lalu raja ke F1 raja ke E8 dan kuda ke E5 saat ini penting ke C7 dan raja ke E2 kita lihat bagaimana masing-masing pemain sudah mulai mengarahkan raja ikut membantu ke dalam permainan dilanjutkan gajah ke B4 penting ke C1 gajah langsung memukul kuda pion menerima lalu kuda ke E4 teman-teman tentunya dua kali mengancam pion sehingga C4 raja ke E7 lalu kuda ke D3 dilanjutkan raja ke D6 dan pion ke F3 saat ini tentunya mengancam kuda kuda ke C5 menawarkan pertukaran kuda juga tentunya mengancam pion benteng ke A1 men-support pion maka Sergei Kerjakin langsung menukarkan kuda menuju ke endgame dilanjutkan benteng ke C5 saat ini dimana kita lihat dari K2 pemain memang masih sama-sama materi tetapi sedikit keunggulan bagi hitam karena kelemahan bagi putih dengan adanya pion bertumpuk ini pion ke E4 saat ini dan F6 teman-teman tentunya langsung juga mempersolid satu sama lain menjegah juga ke depan putih untuk menawarkan pion raja ke D4 saat ini dimana ke depan mungkin untuk memajukan pion karena pabida di T5 maka memperlemah struktur dari benteng ke depan benteng ke H5 dimainkan mengancam pion saat ini benteng untuk juga langsung men-support pion salah satu opsi yang bisa dilakukan tetapi Susanto menggarantu terlebih dahulu yaitu dengan pion ke E5 tempoh skak pion memukul pion pion memukul kembali skak dan raja ke C6 yang jadi pertanyaan saat ini mengapa bang tidak dicoba dengan benteng memukul pion ini masalahnya benteng akan ke B1 teman-teman mengancam pion apa yang harus dilakukan? benteng ke H5 juga tetap kembali mengancam pion disini benteng memukul pion skak raja wajib mundur tentunya maka benteng memukul pion A6 benteng memukul pion H3 dan F4 dan ini pun kembali sama-sama saya banding dan justru putih sedikit mempunyai keunggulan karena pion bebasnya sedikit lagi lebih cepat daripada pion hitam untuk menuju promosi ke depan dan kita kembali teman-teman untuk itulah di dalam posisi ini Sergei Kerjakin memilih yaitu dengan raja mundur ke C6 dilanjutkan benteng ke D1 saat ini teman-teman beberapa opsi yang bisa dilakukan yaitu ke depan untuk juga menawarkan pion merusak setur pion atau bahkan tetap melindungi file H namun di dalam posisi ini dilanjutkan benteng ke D1 dan A5 saat ini tentunya langsung juga mencegah pion ke depan untuk melaju F4 dimainkan maka benteng langsung memukul pion pion ke C5 dan benteng ke A3 teman-teman tentu lagi-lagi untuk mengancam pion ke depan pion memukul pion raja memukul kembali dan benteng ke B1 skak raja ke C6 benteng ke C1 skak raja ke D7 sekarang jadi pertanyaan bagaimana putih untuk tetap melanjutkan permainan disini benteng ke H1 langsung terlebih dahulu mengancam pion dan inilah letak kesalahan dari Susanto Manggarantu memang waktu juga di posisi ini sudah cukup kritis teman-teman tetapi sebelumnya alangkah lebih baik yaitu dengan raja ke C5 mengapa demikian yang pertama selain untuk juga ke depan supaya raja tidak bisa advance juga supaya ketika hitam memukul pion tidak ada tempo skak ke depan semisal kita lanjutkan benteng memukul pion saat ini maka benteng ke B1 ancaman skak apa yang harus dilakukan ada dua opsi cukup logis yang pertama apabila benteng langsung memukul pion maka jelas benteng akan ke B7 skak lihat raja wajib mundur tentunya maka benteng memukul pion H7 benteng ke F5 juga tetap mengancam pion raja ke D6 men-support pion juga mengancam pion apabila A4 misalkan mempromosikan pion disini raja memukul pion lihat disini ancaman skakmat sehingga raja ke F8 raja ke D6 dan ke depan pun masing-masing pemain punya pion bebas untuk promosi dan apabila opsi kedua yang cukup logis di dalam posisi ini selain benteng memukul pion yaitu dengan raja berpindah ke C7 mencegah benteng melakukan skak maka benteng baru ke H1 teman-teman H5 saat ini benteng ke G1 benteng memukul pion benteng memukul pion G6 H4 benteng memukul pion A4 disini raja ke D5 tentunya selain melindungi pion juga supaya benteng ke depan dapat aktif benteng ke F1 misalkan maka benteng ke C6 skak raja ke D8 maka benteng ke C3 dan ini pun ke depan langsung mencegah pion untuk tetap melaju teman-teman oke dan kita kembali ke partai aslinya di dalam posisi ini dipilih benteng ke H1 maka dilanjutkan H5 saat ini benteng ke G1 dan benteng memukul pion tempus k dan saat ini kemanapun raja melangkah sama saja teman-teman dipilih raja ke C5 saat ini tentu ini juga mempersulit ke depan untuk juga menjauh ketika pion-pion hitam melaju promosi dilanjutkan benteng memukul pion benteng memukul pion ke E6 raja ke E7 dan benteng ke H6 mengancam pion sehingga raja ke F7 terlebih dahulu dan benteng memukul pion benteng ke F5 saat ini tentunya apabila diterima pertukaran tentu ke depan pion ini cukup sulit untuk dikejar atau bahkan pion satu lagi teman-teman karena apa dua pion ini akan saling promosi ke depan sedangkan pion ini akan dicegah oleh raja hitam benteng ke H7 skak raja ke G6 benteng ke H8 maka benteng memukul pion skak lihat teman-teman disini dicoba raja ke D6 maka benteng ke E4 tentunya men-support pion promosi benteng ke F8 dimana langsung juga mencegah tentunya file F supaya raja tidak ikut membantu A4 dicoba raja ke C5 raja ke G5 benteng ke F7 pion ke E5 raja ke D5 disini benteng ke E3 tetap perlahan membantu pion-pionnya promosi benteng ke F1 A3 benteng ke F2 mencegah pion untuk advance ke depan disini raja ke G4 benteng ke G2 skak raja ke F4 dan benteng ke H2 dilanjutkan benteng ke D3 skak cukup baik bagaimana endgame dari Sergei Garjakin raja ke C4 lalu E4 dimana juga men-support benteng dilanjutkan benteng ke H4 skak raja ke F5 dilanjutkan benteng ke H2 sehingga raja ke G4 tentunya mencegah lagi ada kesempatan benteng untuk melakukan skak benteng ke G2 skak raja ke F3 tentunya juga sudah bisa men-support pion promosi ke depan benteng ke H2 dan benteng ke D1 dan kita lihat mempersiapkan pionnya promosi saat ini benteng ke H3 skak raja ke F2 dan benteng memukul pion akan tetapi setelah pion ke E3 disini juga Susanto Megaranto menyerah karena pion ini tak terhentikan promosi komputer menyalankan apabila dilanjutkan yaitu dengan benteng ke A5 maka E2 benteng ke F5 skak raja ke G3 benteng ke E5 maka pion promosi dan ditukarkan saja kita lihat bahwa satu benteng mampu ke depan untuk melakukan skak bagaimana teman-teman permainan yang cukup menarik belajaran yang cukup berharga bagaimana endgame berlangsung antara Susanto Megaranto menghadapi Sergei Garjage memang di permainan ini cukup diapresiasi bagaimana Susanto Megaranto hampir dapat membuat draw bisa dikatakan dari awal sampai middle game mereka bermain sebanding teman-teman dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini dukung kami dengan cara like subscribe dan juga share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar salam satu toko Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati